Kabut di Telaga Si O Jilid 18 Haaii It Seruan atau bentakan itu menggetarkan semua orang Bantok Wilo dan kawan-kawannya harus mengerahkan Sinkang melindungi isi dada kalau tak ingin rontok diguncang serangan ini 18 murid Sinhang Pang mengaduh Dan ketika musuh terhuyung dan terdorong mundur Maka pemuda ini mengibaskan tangannya dan terlemparlah orang-orang itu berteriak kaget Aih Aduh Sihang Mau Sian Li dan sembilan temannya bergulingan Mereka betul-betul tak tahan dan kaget serta pucat Kibasan itu bagai Angin taufan saja Mereka yang lemah tak dapat segera bangun Lenghou pemuda itu menekan dadanya yang sesak Tapi ketika mereka melompat bangun dan Sihang Mau Sian Li menjadi marah Ternyata naga gurun gobi itu berkelebat meninggalkan mereka Penghou hanya merobohkan dan membuat mereka gentar dengan suara saktinya itu Akan tetapi wanita ini dan teman-temannya aneh Melihat Penghou pergi dan meninggalkan hutan Maka wanita itu menyangka Penghou ingin melepaskan diri dari tanggung jawab Mereka telah mendapat laporan dari orang-orang ini bahwa sumoinya bersama pemuda itu Dulu di kuangsin naga gurun gobi itu berduaan dengan hangcu Dan karena orang-orang heb ikai pang ini adalah orang-orang yang amat membenci Penghou Maka mereka begitu licik memfitnah pemuda itu Aku tahu gadis itu cantik dan gagah Tapi tak ku sangka kalau ia sumoimu, Sian Li Pemuda itu akhirnya meninggalkan kuangsin setelah mengobrak abrik hek ikai pang Sombong, ia benar-benar lihai Tapi kalau kita mau bergabung tentu kita dapat menghadapi pemuda itu Marilah, aku juga benci karena agaknya pemuda itu hanya mempermainkan saja sumoimu itu Banyak saksi di sini Benar, aku juga melihatnya, Sian Li Dan semua orang di kuangsin dapat kau tanyai waktu itu hek ikai pang berulang tahun Tapi naga gurun gobi itu mengacau Kami terpaksa lari karena ia betul-betul lihai Lai pak, si pemabok menambah dengan kata-katanya yang seperti sungguh-sungguh Ketua sin hangpang yang sedang marah ini tentu saja termakan Ia percaya itu apalagi orang di kota kuangsin boleh ditanya Dari wali kota sampai jembel pasti mengangguk Tentu saja begitu karena Sok Taijin wali kota kuangsin adalah sahabat hek ikai pang dan kaum jembel Siapa lagi kalau bukan anak buah hek ikai pang? Maka ketika wanita itu mencari dan kebetulan menemukan penghou di situ kontan saja Ia membentak dan kini naga gurun gobi melarikan diri Lihat, ia pengecut, ketakutan Tentu tak suka bicara tentang hangcu karena gadis itu sudah ditinggalkannya Benar, dan tak kusangka naga gurun gobi seorang laki-laki yang suka mempermainkan wanita Ah, kejar dan kepung dia lagi, sian li, lebih hati-hati agar dia tidak sampai lolos Hang ta si pengerik tulang saling membakar dengan temannya laipak Kakek ini diam-diam suka membantu Sin Hang Pang karena tertarik dengan murid-muridnya yang cantik itu Bahkan si yang mau sian li pun wanita cantik yang tak kalah hebat Bentuk tubuhnya masih menggiurkan hanya kakek ini mendengar bahwa wanita itu adalah kekasih ketua si O Pang Kalau ia tidak mendengar itu mungkin sudah digodanya wanita ini Akan tetapi karena di situ terdapat gadis-gadis cantik dan ia pun telah mulai saling-keling dengan seorang di antaranya Wanita tiga puluhan berbaju kuning maka kakek ini menyeringai dan diam-diam menjilat bibir Selangkah nikmatnya kalau nanti berduaan Dengan gadis Sin Hang Pang itu Gadis itu tertarik ingin mempelajari melepas hui tu, golok terbang Kalau kau baik kepada ku tentu tak pelit aku memberikannya Tapi hati-hati, eh, jangan sampai ketuamu tahu Dan, siapa namamu? Aku Mei Bo, murid kepala Kalau kau sungguh-sungguh kepada ku tentu aku senang Hang Tuako, kakak Hang Tapi kau pun jangan main-main atau bergurau saja Ilmumu melempar hui tu hebat Aku suka dan ingin belajar Hehehe, tentu Dan sekarang kita bersahabat dulu SST, nanti di dalam hutan Kalau kalian sedang beristirahat kakek ini Girang dipanggil Tuako dan tiba-tiba tangannya yang nakal sudah mengusap pinggul gadis itu Sekali lihat ia tahu Mei Bo gadis yang panas Gairahnya tinggi dan mungkin karena di antara semua ia adalah yang paling tampan Begini kakek itu mengira maka ia terkekeh dan awal pertemuan itu membuat mereka sering Mengerjap dan ini tentu saja di luar sengetawan siang mau siang li Sin Hang Pang adalah perkumpulan para wanita yang tidak diperkenankan keluar tanpa izin Hanya ketua dan semuanya saja yang boleh bergerak bebas Siang mau siang li wanita aneh yang tak memperbolahkan muridnya bergaul dengan laki-laki Kalaupun mereka bergaul maka hanya kepada murid-murid si O Pang Ini tidak aneh karena wanita itu sendiri adalah kekasih ketua si O Pang Akan tetapi karena murid-murid si O Pang rata-rata adalah nelayan yang pekerjaannya sehari-hari mencari ikan Gadis-gadis cantik itu merasa rendah bergaul dengan mereka Maka sebagian besar tak ada rasa suka apalagi karena rata-rata wajah murid si O Pang hitam-hitam Terbakar oleh panas atau sengatan matahari Hal ini mengakibatkan murid-murid wanita itu mencari pasangan sendiri-sendiri Beberapa di antaranya berhubungan dengan para Kong Chu atau putra bangsawan Tentu saja amat hati-hati dan meibom murid kepala itu Tentu saja sudah pernah Akan tetapi ketika seng Kong Chu hanya main-main saja Di kota banyak gadis-gadis cantik lain Maka gadis yang harus keluar secara sembunyi-sembunyi ini menggigit jarinya ketika ia ditinggalkan Seng Kong Chu itu telah mendapatkan pengganti karena ia terlalu lama mengunjungi kekasihnya Pacaran paling-paling sebulan sekali kalau ia disuruh belanja ke kota Dan untuk melepas marahnya ia membunuh Kong Chu itu Kini bertemu dengan kakek seperti golok pengerik tulang ini Ia tertarik, bukan oleh tubuh kurus tinggi itu Melainkan oleh lemparan Huitonia yang lihai Kakek ini memang ahli pelempar golok Dan karena ia juga sudah lama ingin berhubungan dengan laki-laki Kakek ini tentu dapat sewaktu-waktu mengunjunginya Maka disambutlah kerling nakal itu dan ia pundam saja ketika pinggulnya diusap Bahkan ia merasa bergairah dan nikmat karena ada laki-laki memperhatikannya Orang-orang itu harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk mengejar naga gulungobi Di daerah bukit berkapur barulah mereka mampu mengejar pemuda ini Yang sebenarnya tak enak badan dan meriang Penghou juga tak menyangka bahwa orang-orang itu berani mengejarnya Ia lari bukan karena takut melainkan memang tak ingin diganggu orang-orang ini Kalau siang mau siang li tak mau pergi biarlah dia yang pergi Maka begitu ia merebahkan tubuh dan berniat melanjutkan istirahatnya Di bawah batu hitam itu ia siap melepaskan lelah mendadak saja Lawan-lawannya itu datang lagi, berkelebatan mengepung di kiri kanan Penghou, kau tak boleh melarikan diri dari tanggung jawab Sebelum kau menerangkan sumoiku selama itu pula aku mengejarmu Berdirilah dan terima pukulanku wanita ini melayang lebih dulu dan lagi-lagi rambutnya yang hitam tebal itu meledak Penghou baru saja merebahkan tubuh ketika ketua Sin Hang Pang ini muncul Ia terkejut dan mengelak Akan tetapi ketika ia diserang lagi dan berturut-turut munculah bantok willow dan kawan-kawan Maka naga gurun gobi ini menjadi gusar dan ia pun bangun dan membentak Menangkis sekaligus menjambak rambut wanita itu ketika kembali menyerang dirinya Siang Mao Sian Li, kau rupanya wanita tak tahu diri Baik-baik aku menyingkir darimu akan tetapi kau tetap mengejar juga Rasanya perlu diberi pelajaran dan ini balasanku Penghou menggubat dan menarik rambut panjang gemuk itu dan wanita ini pun memekik Ia tersentak dan terbawa ke depan Dan karena Penghou mengerahkan tenaganya demikian kuat Maka wanita itu tak mampu mempertahankan diri Dan sekali Penghou menggerakkan kakinya Maka mencelatlah wanita itu terbanting berdebuk Ilihat Penghou sudah memutar dan mengelak serangan-serangan lain Berturut-turut bantok willow menyodokkan tongkatnya Sementara Heksai Lokai dan dua sutenya Menghantam dari belakang Tongkat bantok willow juga menyemburkan jarum-jarum racun Akan tetapi ketika Penghou mengibas dan semua serangan terpental Maka kakek itu dan ketua Hek Ikaipang berteriak Beres Tak ada senjata yang mampu mendekati pemuda ini Penghou mempergunakan hotesien kangnya dan lawan-lawannya terlempar Akan tetapi karena mereka bandel dan berjumlah banyak Juga pukulan Penghou hanya membuat mereka sakit dan tidak luka-luka Maka kemurahan ini diterima salah bahwa naga gurun gobi itu tak kuat Lagi Ia lemah, sakit Ayo serang dan sikat Benar, pukulannya tak sehebat yang Ku bayangkan Hok teesien kang ternyata hanya begini saja Kawan-kawan Pukul dan hajar dia Penghou terbelalak dan semakin marah Memang ia tak melukai orang-orang ini karena tak suka mencelakai lawan Tanpa Alasan yang kuat tak mungkin dia bersikap kejam Apalagi membunuh Tapi ketika semua maju dan menerjang lagi maka kesabaran pemuda ini hampir habis Heksai lokai, jangan mendesaku Dan, Kiong, Raja Catur, jangan macam-macam Akan tetapi dua orang ini tertawa mengejek Mereka menyambar di kiri kanan dan Kiong menyambarkan papan caturnya ke atas kepala Jangan dianggap penteng papan catur ini karena terbuat dari baja putih Tipis akan tetapi seekor kerbau pun bisa pecah kepalanya kalau tertimpa Dan ketika Heksai lokai menggerakkan tongkat bajanya dan di belakangnya menyusul pula Hektung dan Hekcoa lokai Wakil atau tokoh-tokoh Hek Ikaipang maka di depan atau kiri kanan orang-orang ini menyambar bayangan si pedang merah dan puteranya Lenghou Dengan dua pedang di tangan ibu dan anak itu pun tak kalah berbahaya Weird, Plak Des Kali ini Penghou benar-benar geram dan ia tidak menggelak semua serangan itu Tangan kirinya diputar sementara tangan kanan mendorong Angin menyambar dari kedua tangannya itu Dan ketika serangan di belakang dibiarkan menghantam tubuhnya Terpental disusul pekik kaget pemiliknya maka saat itulah naga gurun gobi membuat lawan terbang dan mencelat Lenghou patah pundaknya Aduh, semua terkejut dan bergulingan Bantok willow yang dapat merasakan lebih dulu dan cepat melempar tubuh tidaklah separah rekan-rekannya Heksai lokai dan dua sutenya terbanting, pongkat mereka patah Dan ketika Laipak dan Kiong juga mengerang kesakitan, roboh dan tak mampu melompat bangun Akhirnya membuat orang-orang itu sadar bahwa naga gurun gobi ini terlalu kuat Akan tetapi bentakan dan lengking merdu terdengar kemudian Delapan belas murid Sin Hang Pang yang menyusul dan mengikuti ketuanya sudah tiba di situ Tentu saja mereka paling belakangan karena tak setinggi bantok willow dan lain-lain Paling-paling hanya setingkat dengan Lenghou pemuda berpedang itu yang gam diam juga dilirik dan diincar murid-murid Sin Hang Pang Dan begitu mereka tiba dan melihat ketua mereka terbanting maka gadis-gadis cantik mementak dan menyerang Penghou Kau boleh bunuh kami tapi jangan lukai ketua, atau kami yang mampus di tanganmu Benar, jangan kira kami takut, naga gurun gobi, mampuslah Penghou mengerutkan kening dan ragu menghadapi murid-murid Sin Hang Pang Mereka menyerang sekedar membantu ketua mereka itu Siang Mao Sian Li mengeluh dan roboh di sana, rambutnya berodol Akan tetapi karena ia harus memberi pelajaran pula dan terpaksa ia menangkis Maka Penghou mengerahkan tenaganya sedikit keras dan gadis-gadis itu terlempar, berdebuk tumpang tindih Aku tak bermusuhan dengan kalian, pergilah Bagai daun-daun kering saja wanita-wanita ini mencelat Mereka dihembus tenaga amat kuat dan tentu saja berteriak Semua terbanting dan mengadu-adu Dan ketika mereka tak mampu bangun seakan semua tulang hancur berantakan Maka Penghou sudah berdiri di situ memandang lawan-lawannya satu ini terutama Siang Mao Sian Li dan rekan-rekannya H.M.H. Siapa ingin mengganggu ku lagi? Yang tidak puas boleh maju, akan tetapi kalian lebih celaka lagi Mungkin aku terpaksa membunuh Orang-orang itu gentar Siang Mao Sian Li terhuyung bangun dan wanita ini merah padam Ternyata musuhnya terlalu hebat dan ia penasaran sekali Kemarahan membuat matanya berapi Tapi ketika ia menegakkan kepala dan membusungkan dada tiba-tiba wanita itu melengking dan menerjang lagi Kau boleh bunuh aku, cobalah Keberanian wanita ini memukul Willow dan kawan-kawannya Kakek yang sempoyongan dan gentar itu tercambuk Seorang diri saja ketua Sin Hang Pang itu maju Mana keberanian mereka sebagai laki-laki Dan ketika benar saja teman yang lain membentak dan maju lagi Akhirnya kakek ini pun menggeram dan terkekeh Penghou berkelit dan marah menghindari pukulan wanita itu Terhadap Siang Mao Sian Li tentu saja ia agak lain Tahu bahwa wanita ini terhasut, tertipu Selan Li, aku benar-benar tak tahu semuimu Hang Chu Orang-orang ini menipu dan mempermainkanmu Keparat, masa begitu banyak orang menipuku Penghou, kaulah yang menipu dan mari kau atau aku mampus Plak-plak Wanita ini bergerak menghantam dan rambutnya melecut wajah Penghou Ia tak jera meskipun lawan lihai Bagainya lebih baik terbunuh daripada malu Dan ketika Penghou menangkis dan saat itu Heksai Lokai dan kawan-kawan menerjang kembali makalah Menggeram dan wanita itu dibuatnya terpelanting Kemarahan sekarang tertumpah kepada orang-orang ini Heksai Lokai, kalian orang-orang jahat Aku tak mengampuni melagi dan terimalah ini Ketua Hek Ikaipang terbelalaklah semakin hati-hati dan waspada akan setiap gerakan lawan Naga Gurun Gobi ini hebat dan ia sudah saling mengedip dengan dua sutenya Hek Coa, adiknya nomor dua diam diam mengeluarkan seekor ular hitam Kecil dan panjangnya paling-paling 25 cm Akan tetapi karena ular ini amat berbisa dan racunnya jahat sekali Taring ular itu melengkung ke dalam maka yang tergigit biasanya tak akan lepas sebelum roboh dan tewas Wutwiir Ular hitam itu meluncur ketika Hek Coa mendapat isyarat suhengnya dalam saat yang bagus Waktu itu Penghou mengibas dan ketua Hek Ikaipang ini cepat menyingkir Ia licik dan pukulan Penghou diterimasi Pemabok laipak Dan ketika laki-laki itu berteriak dan roboh terbanting Kelima jarinya patah bertebu pukulan Penghou Maka saat itulah ular hitam meluncur dan menyambar tengkuk pemuda ini dari belakang Penghou bukanlah Naks Gurun Gobi kalau tak tahu serangan gelap ini Desir angin itu ditangkapnya, tengkuknya bagai bermata Dan begitu si pemabok terguling-guling ia pun menempar dan membalik ke belakang Lima hui itu mencicip tapi dibiarkannya mengenai tubuhnya Runtus dan Hongta si pengerik tulang berseru kagumlah kecewa tapi terhuyung oleh Sisa tamparan Penghou Dan ketika pemuda ini membalik dan melihat ular hitam itu Membelalakan matu dan mengurangi pukulannya maka ular terpental dan membalik menyambar pipituannya itu Aunggah! Hekcoa terkejut dan melempar tubuh bergulingan Ular itu terkejut oleh pukulan Penghou dan karena Penghou mengurangi tenaganya maka ular ini tak sampal mati Kalau tidak tentu pukulan Pemuda itu membuat tubuhnya wancur Maka ketika ia terkejut dan terpental ke arah tuannya Menyambar pipi otomatis binatang ini menggigit dan masuklah racun berbisa ke wajah Hekcoa Lokai itu Melekat dan seperti kebiasaannya tak akan melepaskan diri sebelum korbannya roboh Hekcoa Lokai menjerit dan ngeri sekali Ular jenis ini amat ganas dan pendendam Kalau ia disakiti tak akan melepaskan musuhnya sebelum binasa Maka ketika ia kesakitan oleh pukulan Penghou dan melekat di pipi tuannya itu Marah maka Hekcoa Lokai terkejut bukan main dan wajahnya seketika hitam gelap Ia merasa wajahnya tebal dan kaku menceng dan menarik ularnya itu Tapi daging pipinya tercabut Darah mengucur, hitam Dan ketika semua orang menjadi ngeri dan ular itu dibanting hancur Pengemis ini mengeluh dan roboh terjelungup Ternyata ia pun tewas dengan tubuh hitam gosong Begitu cepatnya Ah ah Hekcoa Lokai menjadi pucat dan marahlah kehilangan sutenya Dan tiba-tiba Melontarkan tongkat Senjata maut itu menyambar Penghou dan masih ditambah pukulan dua tangan mendorong Hekcoa Lokai, tenaga singa, dikeluarkan dan menyerang Penghou dengan cepat Akan tetapi ketika Penghou menampar dan pengemis tinggi besar itu terbanting Maka tongkatnya patah dan laki-laki itu bergulingan meloncat bangun Kemudian, melarikan diri Hekcoa Lokai mengikuti jejak suhengnya Tokoh nomor dua Hekikai Pang ini gentarlah pun lari setelah menimpukan senjatanya Hancur di cengkeram Penghou Dan ketika naga gurun Gobi itu memandang sisa lawannya yang gentar tak keruan Maka diputarlah tubuh mereka dan bantok wilot terkekeh-kekeh Jarum beracunnya berhamburan dari ujung tongkat sebelum pergi Hehehe, masih terlalu tangguh Lain kali saja kita ulangi Sian Li, masih banyak kesempatan bicara Begitu belasan sinar hitam menyambar Penghou Licik dan jahat sekali kakek ini melarikan diri Penghou Menyampok dan meruntuhkan jarum-jarum itu Satu ditangkap dan dijepit jari telunjuknya Lalu ketika ia menyambit dan melemparkan itu Menancaplah jarum ini di punggung si kakek bongkok Aduh, wilot terpelanting akan tetapi bangun lagi Kakek itu mencabut jarumnya dan lari lagi Menelan obat penawar Lalu ketika A menghilang dan yang lain menyusul Maka siang mau Sian Li marah dan kecewa Apa boleh buat meninggalkan tempat itu pula Tau diri Lain kali ada kesempatan Masih akan ku perhitungkan sakit hati ini Penghou Jangan sombong dan nanti kita ketemu lagi Penghou menarik nafas Setelah Hek Chow Alokai tewas dan tiga lainnya luka Barulah orang-orang itu mengerti keadaan Sesungguhnya ia bermurah hati Dan ketika gadis-gadis Sin Hang Pang juga melarikan diri menyusul ketuanya Maka pemuda ini dapat beristirahat dan merebahkan tubuhnya di tapi batu hitam itu Akan tetapi mayat pengemis Hek Ikaipang itu mengganggu Tak sedap beristirahat di situ melihat mayat Penghou bangkit dan menggali tanah Mengubur lawannya ini Namun ketika ia selesai dan merasa pening Racun di kulit mayat tersentuh tangan telanjang Maka penghou terkejut menyadari kesembronoannya Cepat ia mengerahkan Sin Hang mengusir Untunglah hanya karena bersentuhan ia tak sampai menderita lebih berat Lain kalau digigitular itu misalnya Seperti pengemis Hek Ikaipang itu Dan ketika racun dibersihkan dan telapaknya kembali Putih penghou lalu mengasuh dan melepas lelah DL situ Tak terasa tidur-tidur ayam dan semilir angin lembut membuatnya terbuai Ia yakin tak mungkin lawan-lawannya kembali Tapi ketika ia terlelapan terasadar dan tidak tiba-tiba Seorang gadis berdiri di depannya dengan tangan bertolak pinggang dan pipi kemerah-merahan Metu itu berapi dan panas membakar Penghou, bangunlah Aku menuntut hutangmu yang lama Pemuda ini tertegun Ia merasa mimpi dan karena tubuh terasa meriang membuat ia mudah melayang-layang Ia sama sekali tak mendengar langkah kaki gadis ini Dan tahu-tahu gadis itu muncul begitu saja lah terkejut Tapi karena merasa mimpi dan mengucek-ucek matanya Maka penghou tersenyum dan tidur-tidur ayam lagi Gadis itu adalah Hangcu dan tak mungkin ada disitulah terbawa pikirannya Gara-gara bentakan dan serbuan siang mau siang li tadi Hei, bangun! Ku tendang kau! Penghou mencelat Kali ini ia benar-benar kaget karena mimpi bertemu Hangcu menjadi kenyataan Gadis yang disangka mimpi itu benar-benar Hangcu Ia berhadapan di alam nyata Dan ketika tendangan itu membuatnya sadar dan hiduplah seluruh syarafnya Maka penghou tertegun karena gadis di depannya ini bukan seperti Hangcu beberapa bulan yang lalu Paling tidak sudah memiliki langkah kaki yang demikian ringan hingga tak terdengar olehnya Tentu saja begitu karena gadis ini telah mendapatkan Lui Tian Tujit menyambar matahari dari Cik'an ilmu meringankan tubuh yang hebat itu Kau! Pemuda ini masih bingung Hangcu, kau di sini tanda seru Ya, aku, di sini Aku ingin membuat perhitungan dan kebetulan kita bertemu Aku mendengar suara pertempuran dan rupanya kau menghalau perampok Sekarang hadapilah aku dan bayar hutang lama menu agar segera beres Gadis itu berkelebat dan penghou kaget sekali Bagai serikatan menyambar tau-tau gadis ini lenyap Hangcu bergerak begitu cepatnya Dan karena ia kaget serta heran maka pipinya tertampar dan ia terpelanting Plak-plak Penghou bangun dan terhuyung-huyung Tentu saja ia semakin kaget dan heran Gadis ini bukan Hangcu beberapa bulan yang lalu Dan ketika gadis itu berdiri lagi dan muncul membuat penghou berkunang-kunang Maka pemuda ini mendengar tawa bangga dan dingin mengejek Hangcu memang bangga bahwa ia telah Memperlihatkan di depan lawannya bahwa ia bukan Hangcu yang dulu Nah, kau plonga-plongo, bengong, aku bukan Hangcu yang dulu Sekarang bersiaplah karena sekarang aku akan membunuhmu Gadis itu berkelebat lagi dan penghou tentu saja mengelak Lah kaget dan pucat karena mengenal gerakan cepat itu Ilmu dari Gobi ketika ia mengelak serta menangkis pukulan-pukulan gadis itu Ia menjadi semakin kaget karena sepasang lengan gadis itu mulai berubah Dan warna kemerah-merahan semurat jelas di telapaknya Angsi Chiang, pukulan pasir merah, bagus, kau tahu Sekarang hadapilah Dan awas serangan-seranganku, penghou Aku tak akan main-main dan siap membunuhmu, Wut Tartar Rambut meledak dan kepala gadis itu mengibas ke kanan-kiri Xiang Mao Kang atau silat rambut sakti berbaur dengan Angsi Chiang yang amat dasyat itu Hangcu sekarang sudah bukan Hangcu yang dulu Dan ketika gadis itu berkelebatan dan lenyap menyambar-nyambar Lewi Tian Lojip miliknya membuat gadis ini seakan terbang saja Maka penghou kewalahan akan tetapi ia lebih banyak bengong dan mengelak serta menangkis Huk Te Sien Kangnya bekerja dan Angsi Chiang mental bertemu tubuhnya Keparat gadis itu sengit Kau hebat, penghou, akan tetapi aku akan merobohkanmu Hangcu gadis Sin Hang Pang ini lenyap seperti serikatan menyambar-nyambarlah Benar-benar menunjukkan kepandainya dan penghou kagum Hangcu sudah melebih sucinya sendiri Siang Mao Sian Li dua tingkat di bawah semuanya ini Akan tetapi karena penghou mengenal betul bahwa Angsi Chiang maupun Lui Tian Tujit adalah milik Chi Kuan Dulunya diwarisi dari mendiang susyoknya Bengkong Hwasio Maka pemuda ini berseru bagaimana gadis itu memperoleh semuanya ini Kau memiliki ilmu-ilmu yang dimiliki mendiang susyokku Bengkong Hwasio Hi, dari Mana kau mendapatkannya, Hangcu Dan ketahui lah bahwa baru saja ketuamu mencari-cari kau Diam, jangan banyak cakap Aku akan membunuhmu, Penghou, terlalu banyak dosamu Bertandinglah secara jantan dan balas pukulan-pukulanku Kita bukan musuh, aku tak akan membalas Tapi kalau kau bandel maka aku akan merobohkanmu dan membawamu ke sucimu Dia baru saja meninggalkan tempat ini Jangan banyak cakap, kau membuatku malu dan terimalah pelak-pelak Rambut meledak dan menyambar pipi Penghou akan tetapi pemuda itu menangkis Rambut hitam gemuk ini menyabet pipi Hangcu sendiri Dan ketika gadis itu memekik dan menerjang lagi maka angsi ciannya menyambar dan kali ini Penghou membiarkan tubuhnya dipukul, dadanya menerima uap panas mengepul Des! Penghou melindungi diri dan diam-diam kagum karena sinkang yang dimiliki gadis ini maju pesat Bajunya terbakar dan cepat ia mendorong Dan ketika gadis itu menjerit merasa kecewa, Penghou tak apa-apa maka ia berkelebatan lagi dengan luitian tujit dan Penghou harus melempar kepalanya ke kiri kanan mengelak tamparan-tamparan pasir merah itu Hangcu, kau mendapatkannya dari cikaan Hektometer, kalau begitu kau bertemu si buta itu dan belajar ilmunya Tahukah kau siapa pemuda itu dan tidakkah merugikanmu? Tutup mulutmu, tak usah mengurus orang lain Aku atau kau mampus, Penghou, dan sekarang aku mengadu jiwa Pera-perat rambut menyambar lagi dan kali ini membelit leher Penghou Gerakan gadis itu amat cepat dan luitian tujit yang begitu luar biasa memungkinkan semuanya ini Penghou juga tidak begitu sungguh-sungguh menghadapi lawannya Maka ketika ia terkejut lehernya tercekik, gadis di depannya sudah menarik Serta melepas Angsi Chiang maka ia merasa sudah waktunya menghentikan pertandingan ini Angsi Chiang diterima dan pemuda itu menggetarkan sepuluh jarinya, dua tangan mereka saling cengkeram Lalu ketika Penghou menggelembung ke anurat leher memutuskan rambut Maka gadis itu menjerit ketika Penghou tiba-tiba menendang lututnya Duk, gadis ini terjatuh dan cengkeram ampun lepas Cepat Penghou menotok pundak dan robohlah sumoy ketua Sin Hang Pang ini Dan ketika gadis itu terseduh-seduh sementara Penghou melepaskan gadis itu Maka Hang Cu terguling dan memaki-maki di tanah Kau bunuhlah aku daripada menghina Aku tak takut mati, Penghou, bunuhlah aku tak akan membunuhmu Dan tak mungkin membunuhmu Kau gadis keras kepala, Hang Cu Berkali-kali ku bilang bahwa sikapmu salah Aku bukan musuhmu Keparat, banyak omong Kalau begitu bebaskan aku, Penghou, dan aku membunuhmu Hektometer, itu pun tak mungkin Aku wajib memelah diri, Hang Cu Aku tak akan membiarkan orang lain mencabut nyawaku begitu saja Maaf, sekarang aku memondongmu dan membawa kepada sucimu itu Baru saja ia datang mengeroyok aku dan teman-temannya Penghou sungkan menyambar gadis ini hati-hati Dan Hang Cu pun menangis tak keruanlah sudah dipanggul, diletakkan di pundak Lalu ketika pemuda itu melangkah dan membawanya pergi Maka perasaan gadis ini tak keruan dan senang serta marah bercampur aduk Langka sekali ia mendapat kesempatan dipanggul nagagulun gobi Langka untuk berhimpitan dengan tubuh pemuda itu meskipun dalam saat darurat Maka ketika ia merada senang namun juga marah di bawah pemuda itu Bukan kemana-mana melainkan kepada sucinya Maka Hang Cu berteriak-teriak dan tidak mau meronta-ronta Akan tetapi Penghou tak memperdulikan itu Justru pemuda ini gerang bahwa sebentar lagi ia akan membersihkan diri Siang Mao Sian Li akan melihat bahwa ia mengembalikan Hang Cu Gadis itu tidak kemana-mana Dan ketika ia berdebar juga harus menjauhkan buah dada gadis itu dari punggungnya Sekali dua kesetrum karena Hang Cu meronta dan berteriak-teriak Maka Penghou menyesal tak menemukan ketua sinpang yang baru pergi itu Menurut perhitungannya wanita itu belum begitu jauh Dan karena ia harus menyingkiri jalan umum mencari jalan sepi Maka hal ini membuat naga gurun gobi itu semakin kehilangan jejak Penghou berputar dan mencari-cari akan tetapi wanita cantik itu tak ditemukan Malah menjelang tiba dan apa boleh buat ia beristirahat Kebetulan ditemukannya sebuah guha Dan ketika malam itu ia melewatkan waktu bersama gadis sinhang pang ini Hang Cu sudah tak menangis dan membiarkan dirinya dipundak Maka di situ Penghou meletakkan gadis itu di tanah Kering Gadis itu cemberut akan tetapi Penghou harus menekan detak jantungnya Karena sinarmat juga di sinhang pang ini kadang-kadang menyambarnya penuh kasih Secimu lenyap, entah kemana Malam ini kita di sini saja dan besok melanjutkan perjalanan Kalau tidak ketemu maka ku bawa dirimu ke sinhang pang, ku serahkan di sana Ketahuilah aku difitnah dan disangka menyembunyikan dirimu Penghou menceritakan kejadian pagi tadi namun gadis ini seakan mendengar seakan tidak Sesungguhnya cinta Hang Cu bangkit lagi Dalam perjalanan ini ia merasakan sesuatu yang khusus, kelembutan dan perhatian pemuda itu Dan karena ia tahu bahwa pemuda ini tidak seperti Cik'an Yang hanya bersikap baik dan lembut di luar untuk menyembunyikan kejalanannya Maka gadis ini menjadi kagum apalagi ketika berkali-kali dengan halus dan amat sopan Penghou selalu menjaga bagian tubuhnya yang terpenting agar tidak bersenggolan Pemuda ini sungguh baik dan amat sopan terhadap wanita Tiba-tiba gadis itu terseduh Teringat Cik'an mendadak Teringatlah semua pengalamannya yang buruklah telah jatuh di dalam pemuda iblis itu Dan ketika Hang Cu tak dapat menahan sedihnya hati Teringat peristiwa puncak Maka gadis ini mengguguk dan penghau tentu saja terkejut Baru kali ini gadis itu menangis lagi setelah diam dan tenang Ada apa pemuda itu mengerutkan kening Kalau kau lapar aku menyediakannya Hang Cu, sedikit roti kering dan air putih Penghou mengeluarkan makanannya dan mengira gadis itu lapar Sejak tadi mereka belum memperhatikan diri sendiri dan sekarang Penghou akan beristirahat Hang Cu juga diam tak mengurus makan minumnya Dan ketika ia mengeluarkan buntalannya itu Namun gadis ini bahkan semakin mengguguk Begitu sedih dan menyayat-nyayat Maka Penghou tertegun dan tentu saja tak enak makan minum sendiri Kalau lapar makanlah aku akan membebaskanmu Penghou menotok dan ia meloncat di pintu guha Dengan begini gadis itu tak mungkin lari dan dapat makan minum sendiri Tapi ketika tiba-tiba gadis itu berteriak dan meloncat menumbuk dinding Maka Penghou kaget setengah mati gadis ini hendak bunuh diri Hei, untunglah ia bergerak cepat dan mengibas dari jauh Gadis itu terpelanting dan roboh Dan ketika ia terpaksa menotok lagi dan menjadi cemas Maka gadis ini berteriak-teriak agar dibunuh saja Aku tak mau makan, aku tak mau apa-apa Aku mau mati Hektometer, tidak mungkin Sebelum aku menyerahkan dan membawa dirimu kepada sucimu Tanggung jawab keselamatanmu ada padaku, Hongcu Jangan berbuat macam-macam dan merepotkan aku Bunuhlah aku agar tidak repot Aku tak mau menemui siapa-siapa, Penghou Tidak juga Sin Hongpang Kau bunuhlah aku dan habis perkara Pemuda ini tertawa getir Mana mungkin ia membunuh gadis ini Melukai saja tak senang Dan ketika gadis itu tak mau makan dan selera pun terganggu Akhirnya Penghou menyimpan itu dan diri sendiri juga tidak jadi mengisi perut Baiklah, aku tak inginkah bunuh diri Daripada menjagamu semalam suntuk lebih baik ku totok saja Maaf Gadis itu mengeluh ketika Penghou membuatnya tak berdaya Beberapa saat Penghou mengawasi gadis itu Melihat bahwa Hongcu tetap selamat dan tak mungkin terjadi bunuh diri Tapi ketika malam semakin larut dan penerangan pun semakin remang-remang Penghou harus menambah kayu kering pengusir nyamuk Maka di saat ia beristirahat dan hendak lolap sekonyong-konyong terdengar gadis itu muntah-muntah Penghou terkejut dan melompat bangunlah merasa aneh kenapa gadis yang kosong perutnya ini harus muntah-muntah Namun ketika ia mengurut dan melegakan gadis itu, Hongcu menangis maka gadis ini diam saja sampai akhirnya terguling lemas Penghou tak dapat tidur dan menjaga gadis itu Ia membersihkan muntahan dan Hongcu memandangnya redup Begitu halus dan penuh perhatian pemuda ini, lagi-lagi gadis itu memandang mesra Dan ketika Penghou harus membuang pandangan dan duduk membelakangi maka ia berkata agar gadis itu mengisi perutnya Kau lapar, perutmu bekeruyok Kalau tidak diisi tentu tubuhmu semakin lemah Aku tak mau makan, kecuali kau menyuapiku Biar mati lebih baik aku begini, Penghou Kau tidurlah dan jangan hiraukan aku Menyuapimu Penghou semburat Kalau begitu keinginanmu baiklah, Hongcu Aku tak mau perutmu kosong sehabis muntah-muntah tadi Kalau tak ingat ini agaknya lebih baik membiarkan kau lemas Ada senyum dan kilatan kecil di mati gadis Sin Hangpang itu Penghou bergerak dan mengambil sepotong roti kering lalu menyuruh gadis itu menggigit Hongcu membuka mulutnya dan gigi seperti mentimun berderet itu mengatup Lalu ketika gadis ini mengunyah pelan-pelan Sementara Penghou harus sering membuang pandangan Maka Hongcu berkeruyuk minta air Aku haus, ingin minum Penghou menangkap kemanjaan gadis ini Apa boleh buat ia pun menuangkan air putih itu ke mulut Hongcu Bibir lunak lembut itu segera merah basah Dan ketika air menyegarkan gadis Sin Hangpang ini Dan sepotong roti habis Akhirnya Penghou mengomel dan menyimpan sisa makanannya Besok harus makan sendiri Dan kedua lenganmu yang akan kubuka totokannya Hongcu tersenyum manis Ia merasa nikmat dan senang menggoda naga gurun gobi ini Malam itu terasa bahagia sekali Dan ketika ia menguap dan tidur perlahan-lahan Bibirnya membisikkan nama pemuda itu Maka gadis Sin Hangpang ini terlena dan masuk ke alam indah Dimana Penghou justru merasa jengah dan kikuk sendiri Gadis ini terang-terangan mencintainya Penghou menarik nafas dalam-dalam Betapapun jiwa kelelakiannya bergetar Diam-diam ia mengakui kecantikan gadis ini Menyapu dan tak terasa mengamati semua bagian tubuh itu Mulai dari betis yang memadi bunting sampai leher yang jenjang bak angsa betina Hidung yang kecil mancung dan bibir yang merah tipis terasa juga mempesona Bulu metu yang lentik itu diam tak bergerak di bawah naungan alis hitam panjang Sungguh gadis ini cantik Akan tetapi karena ia teringat istrinya dan liceng pun bukan wanita sembarangan Maka ia menindih perasaannya yang bermacam-macam dan pemuda ini akhirnya bersila membelakangi punggung Penghou tak dapat tidur menjaga gadis itu Untunglah malam yang tanpa gangguan mengembalikan kesehatannya dan meriang di tubuh hilang Ia merasakan kesegaran baru Dan ketika Ayan menjantan Berkokok dan mulut guha diterangi cahaya kemerah-merahan Maka Hang Chu juga bangun dan membuka matanya Penghou berkelebat dan sebentar kemudian kembali lagi dengan semangkok air dingin Silakan cuci muka, kita melanjutkan perjalanan Hang Chu bergerak Penghou membebaskan kedua lengannya dan hanya bagian itulah yang bisa digerakan Wajah itu merunduk, masuk dan berkecipaklah air dingin membasahi muka Lalu ketika gadis ini mengangkat mukanya dan segar kemerah-merahan Maka Penghou membuang kagum dan melempar pandangan ke samping Rambut yang awut-awutan dan tergerai itu rasanya semakin cantik saja setelah wajah dan pipi itu digosok kemerah-merahan Aku ingin mandi, bolehkah mandi pemuda ini tertegun? Aku tak akan melarikan diri, Penghou sumpah Hektometer, begini saja, pemuda itu kemerah-merahan dan bingung Lekuk di dalam guha itu akan kuisi air Hang Chu, kau mandi di sini saja Tapi berjanjilah bahwa kau tak akan bunuh diri Aku berjanji, gadis itu tersenyum Aku risih dengan tubuhku yang kotor dan penuh keringat Kalau aku tak boleh mandi di luar di sini pun boleh Asal-asal kau menjaga Di luar? Ya, aku akan di luar Tunggulah Penghou lenyap dan tak lama kemudian membawa semangkok demi semangkok air bersih ke caruk guha Kebetulan di situ ada caruk yang bisa digunakan sebagai tempat penampung air Penghou bekerja keras memenuhi ini Dan ketika Hang Chu memandang kagum dan tak habis-habisnya memuji memandang mesra Akhirnya pemuda itu berkelebat di luar guha menyuruh gadis itu mandi Aku memegang janjimu, atau kuanggap kau melanggar dan tak perlu dipercaya lagi Gadis ini menarik nafas Tiba-tiba ia terisak dan menggigit bibir Semakin dekat Dengan pemuda ini rasanya ia semakin jatuh cintalah semakin kagum dan tergila-gila Tapi teringat Cikuan yang menodainya mendadak ia menjadi marah dan hampir saja niatnya membenturkan kepala berlangsung Akan tetapi Hang Chu menahan kemarahannya itu Ia membuang penyesalan yang sia-sia dan akhirnya mencopoti pakaian Tanpa ragu dan percaya bahwa Penghou tak mungkin melongok, ia melepas pakaiannya satu per satu Penghou telah membebaskan totokannya penuh Dan ketika tak lama kemudian suara air cobar-cebur membasai tubuh indah itu Maka di luar guha Penghou sama sekali menutup pendengarannya Birahi adalah nafsu yang mudah menghanyutkan manusia ke dalam kelelapan Orang lain tentu ingin mengintai atau menjengup gadis Sin Hang Pang itu Siapa tidak tertarik dan bangkit nafsunya membayangkan gadis ini tubuh yang indah dan sintal akan Tetapi karena Penghou bukanlah pemuda sembarangan dan murid mendi yang sesepuh gobi ini adalah pemuda Yang tangguh dan kuat imannya maka tak ada reaksi berlebihan pada wajah atau diri pemuda itu Penghou tenang-tenang dan duduk di luar guha memandang ini itu Lah bahkan tak tahu ketika tiba-tiba Hang Chu telah berada di situ Suara air lenyap dan gadis ini bersinar memandang naga gurun gobi itu Tampak oleh Hang Chu bahwa pemuda ini benar-benar berpikiran bersih, jauh sekali dibanding Ciko An Kalau pemuda itu di situ tentu ia dilalap Dan ketika ia menghela nafas panjang dan barulah suara ini mengejutkan pemuda itu Maka Penghou tertegun alangkah cantiknya gadis Sin Hang Pang ini Hang Chu menyanggul rambutnya tinggi di atas kepala dan dua tusuk konde menjepit rambut itu mempertahankan posisinya Bibir itu mereka tipis Kau sudah mandi? Penghou membalik dan tak berani terlalu lama memandang wajah itu Pagi itu gadis Sin Hang Pang ini seakan lebih bersinar dan cantik saja Ikat pinggangnya menempel ketat dan pinggang ramping itu semakin menonjolkan bentuk pinggul yang besar Tubuh itu memang padat menggerahkan Dan ketika gadis itu mengangguk dan menarik nafas dalam maka kata-katanya membuat pemuda ini tertegun Aku tak ingin menemui suciku, aku tak mau ke Sin Hang Pang Bagaimana kalau kau bebaskan aku, Penghou, jangan bawa aku ke sana H.M.N. Bagaimana ini, Penghou menjawab, menggelengkan kepala Kemarin aku dituduh yang tidak-tidak Hang Chu, aku ingin membersihkan diri Kalau kau mau baik-baik ke sana tentu saja aku senang Bebas boleh bebas, tapi kau harus kuserahkan sucimu Metu itu berkilat, tiba-tiba berapi Dan ketika Penghou melihat ini mendadak gadis itu pun membentak dan menyerangnya Kalau begitu kau robohkan aku kembali Penghou berkelit dan menarik nafas panjang Sekali gadis ini menyerang maka tak akan sudah kalau belum roboh Apa boleh buat, ia pun melayani Dan karena kepandainya jauh lebih tinggi dan ia pun tak mau berlama-lama Akhirnya sebuah totokan melumpuhkan gadis itu Tuk! Hang Chu terguling dan mengeluh Penghou menyambarnya dan pemuda ini meminta maaf Lalu merasa bahwa tak ada gunanya berlama di situ Ia pun berkelebat dan memulai perjalanannya Kini langkahnya jelas dan pasti Sin Hang Pang Aku menyesal tak dapat memenuhi permintaanmu Kalau nanti sucimu sudah menerima dirimu boleh kau pergi lagi Hang Chu, sesukamu Tapi sekarang harus pergi dulu dan turut kata-kataku Gadis itu menangis Ia tehu pemuda ini tak akan menarik Niatnya, betapapun ia tetap akan dibawa ke Sin Hang Pang Dan ketika pagi itu kembali gadis ini memaki-maki Namun Penghou mendiamkannya saja Tiba-tiba tak lama kemudian Gadis itu muntah-muntah Huwak huwak Penghou terkejut Lagi-lagi ia merasa heran kenapa gadis itu muntah-muntah Seingatnya mereka belum mengisi perut, belum sorapan Dan ketika ia berhenti dan meletakkan gadis itu di tanah Hang Chu menangis Maka Penghou mengerutkan kening melihat sesuatu gejala Kau-kau hamil? Pertanyaan ini diluncurkan begitu saja tanpa sadar Penghou tiba-tiba teringat istrinya ketika tanpa sebab juga muntah-muntah Yakni ketika dulu istrinya hamil muda Maka ketika ia terlepas begitu saja dan bertanya tanpa sadar Terkejut dan kaget sendiri Maka Hang Chu membelalakan matanya dan seketika merah padam Kau, kau bicara apa? Maaf, pemuda ini merubah sikap Aku tak bertanya apa-apa, Hang Chu Hanya heran oleh kejadian ini Bukankah perutmu kosong? Gadis itu mengguguk Sesungguhnya ia tertampar oleh pertanyaan Penghou tadi Diam-diam merasa bahwa sesuatu telah terjadi di tubuhnya Ada perubahan yang tidak diketahuinya, asing akan tetapi cukup Mengganggu namun belum begitu besarlah merasa mual-mual dan ingin muntah melulu Mukanya tiba-tiba pucat teringat kejadian di gedung suwita Hokian itu Dan karena ia pun bukan anak kecil dan tahu apa artinya itu, resiko permainan semalam dengan Cikuan maka ia gelisah dan gugup, juga malu Untunglah Penghou tidak bertanya lagi karena pemuda itu pun rikuh Apa urusannya tentang ini? Maka ketika ia melanjutkan perjalanan namun Hang Chu berkeruyuk, lapar maka ia berhenti lagi membuka buntalannya itu Kau muntah lagi, perutmu kosong Biarlah sarapan dulu dan berhenti sejenak Hang Chu diam saja, menggeleng Gadis ini pucat dan Penghou merasa kasihan Berdebarlah pemuda itu teringat Lui Tian Tujit dan Ang Si Chiang yang dimiliki gadis ini Jangan-jangan Ohi Koan Ah, Penghou tak melanjutkan dugaannya dan menyimpan makanannya lagi Gadis itu tak mau mengisi perut, ia juga tak mau menyuapi Dan karena mereka sama-sama keras kepala dan Penghou tak bermaksud memanjam-manjakan lagi Maka pemuda itu meneruskan perjalanan tapi beberapa saat kemudian gadis itu kembali muntah-muntah Ah, ini tak wajar Apa yang terjadi denganmu, Hang Chu? Masa sakit Tak usah perdulikan aku Buang atau bunuh saja aku, Penghou Jangan banyak cakap Penghou mengerutkan kening gadis itu menangis lagi dan kekhawatiran Hang Chu menjadi-jadilah semakin cemas dengan apa yang dialaminya itu Tubuhnya emas Dan ketika Penghou tertegun dan berhenti lagi maka pemuda ini duduk termenung memandangi gadis Sin Hang Pang itu Dugaannya semakin kuat bahwa Hang Chu hamil Aku harus membawamu secepatnya dan biar sucimu tahu Kita tak boleh berlama-lama lagi, Hang Chu Secepatnya kita ke Sin Hang Pang Gadis itu menjerit Penghou menyambarnya dan tiba-tiba tidak peduli lagi Keadaan gadis ini Hang Chu terus muntah-muntah dan Penghou marah kiranya gadis ini telah menjalin hubungan gelap dengan Cikuan Dan ketika pemuda itu berkelebat dan kebetulan melewati SWI yang sebuah kota cukup besar Tiba-tiba ia mempunyai pikiran lain dan mengambil atau menculik seorang tabib Penghou hanya ingin memastikan diri bahwa Hang Chu memang hamil Coba kau periksa keadaannya apa yang terjadi Aku tak mau berlama-lama dan jangan takut, ini untukmu Penghou melemparkan sekeping emas dan tabib yang semula ketakutan itu sedikit berseri Ia dibawa dari rumahnya ikut siluman, begitu sangkanya karena ia dibawa terbang dan pohon serta rumah di kiri kanan meluncur dengan cepatnya Dan ketika ia berhenti di situ dan pembawanya itu ternyata seorang pemuda, di dekat mereka berbaring seorang gadis cantik Maka tabib ini legan namun sebelumnya tentu saja ia mengamati dan terheran-heran memandang pemuda ini Maaf, siapakah Kong Chu ini? Dan, dan siapa nona itu? Lah sakit, muntah-muntah Aku bingung tak tahu obatnya, lo sin seh Coba kau periksa dan jangan banyak tanya Itu uangmu Hektometer, kalian, pengantin baru? Wajah Penghou semi uratlah membentah agar tabib itu cepat bekerja Hang Chu menangis dan kali ini Penghou menotok urat gagunya Hal itu dilakukan agar gadis ini tak banyak bicara, apalagi berteriak-teriak Dan ketika tabib itu berlutut dan jarinya menekan serts memijaturat nadim mendadak ia terkekeh dan bangkit tertawa-tawa Hehehe, penyakit alam Sebelum aku menjawab tolong Kong Chu sebutkan dulu bahwa kalian adalah suami istri Hektometer, aku, dia baiklah Penghou mengangguk, tak mau membuat Hang Chu malu di depan orang lain Dia istriku, sin seh Sekarang katakan apa penyakitnya Hamil, hehehe Dia hamil, Kong Chu Kiong Hai, selamat, Kiong Hai Akan tetapi Penghou tahu-tahu berkelebat lenyap Ia sudah memastikan dogaannya dan Hang Chu ternyata hamil, gadis ini akan menjadi ibu Dan ketika tabib itu berseru keras, terkejut karena pemuda dan gadis itu lenyap maka kakek ini berteriak-teriak dan lintang pukang lucunya tak lupa menyambar sekeping emas itu Haya, hantu, hantu Penghou sendiri sudah tak memperdulikan tabib itulah telah meyakini dogaannya bahwa Hang Chu hamil Dan ketika ia jauh dan sudah meninggalkan kakek itu maka di tempat sunyi ia menurunkan gadis ini, pandangannya berkilat dan berapi-api, mencorong Kau, HMM Tak kusangka sebejat dan sejauh itu watakmu, Hang Chu Kau yang semula masih kuhargai dan kuanggap gadis baik-baik ternyata telah hamil di luar nikah Apa jawabmu setelah ini? Tidakkah hubunganmu dengan Cikuan membuahkan hasil? Gadis itu terseduh-seduh Hang Chu tak dapat mengelak lagi dan penghou cerdik Memanggil tabib Dengan begitu memang ia tak mungkin mengelak Akan tetapi karena kejadian itu bukan atas kehendaknya dan ia pun juga tak menyangka akan hamil Maka ia tak menjawab atau membantah pernyataan itulah sendiri sudah begitu bingung dan panik dinyatakan hamil Sungguh tak ia sangka bahwa hubungan di kamar Sui Taijin itu berbuah janin Cikuan benar-benar terkutuk Akan tetapi ketika teringat penghou mengakuinya sebagai istri Sebuah pikiran tiba-tiba memercik mendadak Ia menjatuhkan diri berlutut dan merangkul kaki pemuda itu Terseduh-seduh seluruh hati dan perasaannya hanyut Maafkan aku ampunkan aku Tak dapat ku sangkal bahwa semua ini perbuatan Cikuan Penghou akan tetapi ketahulah bahwa semua itu bukan atas kehendakku Jahanam itu memergunakan ilmu hitam Aku diguna-guna Aku ditipu dan dipermainkannya sampai akhirnya aku sadar dan melarikan diri Dan, dan janin ini akan lahir tanpa ayah Ah, tolonglah, penghou akulah dia sebagai Anakmu sebagaimana kau tadi mengakuiku sebagai istri Penghou terkejut, berubah Ia tiba-tiba ingat dan semurat merah Tabib itu saksi Tanda seru Dan ketika ia pucat dan tergetar oleh sesuatu Tanpa disadari tiba-tiba ia terjebak dalam persoalan kotor Maka pemuda ini tak dapat menjawab dan sejenak ia menggigil Kasihanilah aku ampunilah Aku, Cikuan memang Jahanam terkutuk, penghou Aku telah masuk ke mulut serigala berbulu domba Aku mengikutinya karena ia berjanji akan membantuku, memusuhimu Dia lihai dan aku percaya Namun karena aku tak tahu bahwa ia adalah Cikuan Baru ku tahu setelah Kweibo datang maka aku tergelincir dan menyesal meninggalkannya Sungguh bukan kehendakku kecuali kehendak iblis Jahanam itu Pemuda ini termangu-mangu Hangcu cepat menceritakan asal mulanya dan mengertilah penghou Cikuan merubah namanya mempermainkan orang Dan karena Hangcu memang belum pernah bertemu Muka dan si buta itu pun amat licik dan keji Maka pemuda ini mau mengerti Akan tetapi mengaku ayah dari anak di perut Hangcu tentu saja berat Bagaimana kalau didengar istrinya juga orang-orang lain Tentu ia akan dianggap menyeleweng dan besar resikonya menerima itu Tidak gampang untuk memberitahu orang lain bahwa pengakuan itu hanya pura-pura saja Masa pendekar seperti dia harus berbohong HMN, maaf, aku dapat mengerti Sekarang hormatku pulih lagi Hangcu, Cikuan memang iblis yang amat keji Kau menjadi korban Akan tetapi rasanya tak mungkin menerima usulmu dan mengaku ayah dari anakmu Tapi-tapi kau mau mengaku suami istri di depan lo sin seh itu Aku hanya ingin menolongmu Aku tak ingin membuatmu malu di depan orang lain, Hangcu Harap kau mengerti ini Tapi, ahaha Gadis itu tiba-tiba meloncat dan menumbukan dahinya di batang pohon Kalau begitu lebih baik aku Mati, Penghou Hidup tiada guna lagi kalau sudah seperti ini Penghou menyambar dan selalu waspada sejak tadi Sebelum gadis itu menyentuhkan kepalanya Ia pun sudah menotok dan menarik gadis ini Hangcu terpakik Dan ketika gadis itu roboh dan jatuh di pelukannya Maka Penghou berkerut-kerut merasa ngeri Hangcu, bunuh diri bukan jalan terbaik Enak benar Jahanam itu menyusahkan dirimu Jangan takut dan aku membantumu dan di mana ia sekarang Beritahulah dan kita cari dia sama-sama Akan tetapi gadis ini menjeret dan berteriak-teriaklah melolong dan meraung-raung dan Penghou menutup mulutnya Gadis ini histeris Namun ketika ia menghentikan tangis itu mendadak berkelebat bayangan dan muncullah siang mau siang li dan kawan-kawannya dulu Bahkan sekarang bertambah dengan orang-orang siopang Lagi kurus itu terkekeh Sudah ku bilang bahwa saksi-saksi cukup banyak Pangcu Siang mau siang li ini pun ku beritahu dan sekarang melihatnya sendiri Lihat, pemuda itu seperti pemerkosa Dan ia membuat gadis itu pingsan Ah, serang dan selamatkan sumoimu itu Siang mau siang li, jumlah kita banyak dan tak perlu takut lagi Ketua siopang sudah di sini Siang mau siang li mendelik dengan wajah terbakar Adegan terakhir ketika Penghou menutup pingsan Semuinya tak dapat ditutup-tutupi lagi Mau apa pemuda itu kalau bukan mau bertindak jelek Maka ketika ia menerjang dan mementak menjeletarkan rambut Yang lain mengikuti dan berteriak Ramai-ramai maka Penghou melemparkan tubuh Hangcu Agar selamat dari hujan serangan Golok pengerik tulang menghamburkan hui tonia belasan batang Sing-sing plak Demikian keget dan marah Penghou Hingga ia mengelak dan menangkis amat keras Sekali memutar lengannya semua orang terbanting Siang mau siang li menjerit dan bergulingan melempar tubuh Akan tetapi ketika wanita itu meloncat bangun dan menerjang lagi Pemuda ini terjepit nasib buruk Maka Penghou membentak mencoba menjelaskan Mundur, jangan main serang Aku bertemu gadis itu dan sengaja hendak menyerahkannya kepada siang mau siang li Hi, mundur dan tanya dulu semua imu itu Siang li, jangan membabi buta Apanya lagi yang ditanya? Kau sudah membawa dan mempermainkan semua iku, Penghou Kami sinhang pang tak dapat memberi ampun Kau atau kami yang mampus Dan kami kecewa kepadamu Orang sehebat dirimu ternyata keji dan curang, Penghou Tega benar kau berbohong dan mempermainkan haong cu Kami si Opang juga tak dapat menerima Ruyung atau cambuk naga hijau menyambar dari tangan ketua si Opang ini Semua tampak marah dan Penghou bingung, tak mungkin menjelaskan lagi semuanya itu dengan hati jernih Dan ketika ia menangkis dan menghalau semua itu, lawan terpental namun maju lagi maka Penghou tiba-tiba berpikir untuk lari dulu Biarlah Hangcu memberi penjelasan dan orang-orang itu akan tahu duduk persoalan sebenarnya Plak-plak-plak tamparan pemuda ini agak terkendali Berpikir bahwa Hangcu akan memberi keterangan jujur Penghou menyamakan gadis itu dengan dirinya sendirilah Tak tahu bahwa sebaik apapun manusia bisa berubah, sewaktu-waktu keuntungan diri pribadi tetap saja lebih dipentingkan Maka ketika ia membuat lawan terpental dan beberapa di antaranya terpelanting maka Penghou berseru dan ia pun membalik serta meloncat pergi Hati hanya akan panas melulu kalau di situ Siang mau Sianli, sekali lagi aku tak mempermainkan atau menyakiti Hangcu Kau tanyalah dan biar kalian tenang dulu Hi, lari ke mana wanita itu membentak dan mengejar Pertanggung jawabkan dulu perbuatanmu, Penghou Jangan lari Akan tetapi saat itu Hangcu sadar Gadis ini telah dilempar Penghou dan murid-murid Sin Hangpang menolong Mereka tetap bersama ketua mereka ini dan girang bahwa Hangcu selamat Tadinya mereka khawatir gadis itu celaka dan ketua mereka pun cemas Tapi ketika Hangcu batuk-batuk dan muntah maka Siang mau Sianli tertegun dan berhenti Sumoy, ada apa kau? Hangcu terhuyung Tiba-tiba kebencian membangkitkan kemarahan Ia tertawa dan terkekeh Dan ketika Seng Suci terbelalak dan heran, juga ngeri maka gadis itu berkelebat dan berseru Tangkap dan kejar pemuda itu, tahan jangan sampai lolos Aku akan memberinya pelajaran dan harap Suci cegah mati-matian Siang mau Sianli berteriaklah memanggil semuanya itu akan tetapi Hangcu menghilang Dia bilang, gerakannya cepat bukan main dan semua terkejut Hangcu mempergunakan Lui Tian Tujitnya itu Tentu saja semua orang terbelalak Tapi ketika Sucinya mengejar hanya untuk melihat bayangan gadis itu Hangcu berseru agar Penghou ditahan dan jangan dibiarkan lari Maka gadis ini menuju S.W.I. Yang Penghou tentu saja tak berakal menyangka apa yang akan dilakukan gadis Sin Hangpang ini Ia bergerak dan dikejar lawan-lawannya lagi Tapi karena ia mendengar Hangcu sadar dan memperlambat larinya Biarlah orang-orang ini tahu maka ia mendengus ketika ketua S.W.W.Pang dan lain-lain berkelebatan menyusulah membiarkan Dirinya dikejar Bagus, gadis itu sadar Tanya dulu kepadanya dan jangan terburu menyerang Pengecut, jangan menghindar Kalau kau tidak bersalah jangan melarikan diri, Penghou Hadapi kami dan jangan kemana-mana Changliung Pian Ningpo sudah menggerakkan ruyungnya dan senjata itu kembali menyambar Penghou mengelak dan menangkis dan ruyung membalik menyambar tuannya sendiri Laki-laki itu harus melempar tubuhnya bergulingan kalau tak ingin kepalanya dikempelang Ruyung itu mendesing dan menghajar tanah Lalu ketika ia melompat bangun dan teman-temannya sudah menyusul, menyerang dan mengeroyoh lagi Maka naga gurun gobi ini menjadi gemas dan nendongkol Mengharap sebentar lagi Hang Chu memberi keterangan dan ia bebas Kalian benar-benar tak tahu diri Kalau aku mau kalian dapat ku bunuh, tikus-tikus busuk Pergilah dan tunggu gadis itu datang Semua terlempar dan menjerit Leng Nio, wanita berpedang merah terpelanting Memaki-maki Dari semua itu hanya Hek Chowalokai dan Laipak saja yang tak ada Si pemabok ini patah jarinya dan belum dapat bertanding Hek Chowalokai tewas namun dua suhengnya ada di situ Yakni Hek Tung dan Hek Saikai Dan ketika dua tokoh ini membenta dan menyembar-nyembar Maka kuakut suhangta kakek pengerik tulang itu melepas hui to-huitonya Terhadap kakek ini Penghou merasa sebal Singgut plak dua hui to tertampar dan kakek itu menjerit Penghou menambah tenaganya hingga golok-golok kecil itu membalik Menancap mengenai lengan dan bahu kakek itu Dan ketika kakek ini menjerit dan bergulingan menjauhkan diri Maka si yang mau Sian Li muncul dan teringat seruan sumoinya tadi Kepung dan jangan biarkan lolos Sumoiku sebentar lagi datang dan kuras tenaganya dahulu Kemana sumoimu ketua si Opang bertanya Apakah lah baik-baik saja, Sian Li? Kenapa tak datang ke sini? Ia ke SW Yang, katanya tak lama Naga gurun gobi ini jangan sampai lepas dan kepung rapat Penghou mengerutkan alis Ia heran kenapa Hang Chumalah menuju SW Yang Dan tidak segera menerangkan semua kejadian ini Justeru ia menunggu agar persoalan selesai Tak mau berlama-lama dan lebih cepat lebih baik Tapi ketika ia menghadapi lagi serangan lawan Dan menghalau serta mementalkan rambut ketua Sin Hang Pang itu Maka Penghou tak dapat meloloskan diri Kalau tidak membuka jalan darah H.M.N. Kalian orang-orang keras kepala Kalau Hang Chumalah sudah menerangkan dan kalian tetap memusuhiku Maka jangan tanya dosa, Sian Li Untuk apa ia ke SW Yang? Untuk ini tiba-tiba terdengar lengking dan kekehaneh Hang Chumalah berkelebat membawa tabib lo sin se Kalau kau tidak mengakui semua perbuatanmu Maka kakek ini saksinya, Penghou Berhenti dan dengarkan atau aku menjadi mati gelap Penghou terkejut dan pertandingan otomatis berhenti Hang Chumalah, gadis cantik itu terkekeh menerkam kakek ini Tabib itu ketakutan dan gemetar Ia bingung dan tak mengerti Namun Girang melihat Penghou Itulah anak muda yang memberinya sekeping emas Maka ketika ia dilepas dan lari menghampiri Penghou Berlutut dan menangis Maka ia segera berkata bahwa Hang Chu mengancam membunuhnya Isterimu aneh, jabang bayinya bertemperanan luar biasa Ia datang dan mencekik aku, Kong Chu Katanya akan membunuhku kalau tidak mau menemuimu Sekarang kau di sini, lindungi dan jangan aku dibunuh Kakek itu ketakutan dan menangis Memeluk kaki Penghou dan tentu saja semua orang heran Bersamaan itu Hang Chu terkekeh, tawanya aneh dan mendadak gadis itu limbung Dan ketika sucinya menyambar dan menahan gadis ini Maka Hang Chu kembali muntah-muntah Ia hamil, hamil muda Jangan diperas perutnya Hei, awas Kakek itu melompat dan siang mau Sian Li terbelalaklah bermaksud menekan-nekan perut semuanya Tapi Losin seberlari mencegah Buru-buru kakek itu mengurut-urut tengkuk gadis ini Dan ketika Hang Chu merada dan si Tabib bingung Maka ia merengek minta pulang Tadi Hang Chu memintanya agar menemui seng suami Itu saja Aku orang tua jangan ditakut-takuti lagi Tanpa senjata dan apapun umurku sudah pendek Ampun, cucu dan anakku menunggu di rumah Hujin Jangan kalian bertengkar dan hidup rukun-rukun sejalah Jabang bayi di perutmu itu aneh Tapi ia anak luar biasa Bawa kembali aku pulang dan ngeri aku melihat teman-temanmu yang seram-seram ini Bawa kembali aku pulang dan hidup rukun-rukun sejalah